Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kusbaha lover? Apa kabarnya muhibbin kusbaha? Mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT serta mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmunya kusbaha Allahumma. Amin. Kusbaha lover, seperti biasa saya hanya akan curhat saja. Begini, kita hidup di masyarakat terkadang menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf dalam tanda petik hamil duluan, korban, rayuan. Lalu persoalannya, perempuan-perempuan atau wanita yang sudah terlanjur hamil duluan baik karena korban, rayuan atau suka sama suka dan lain-lainnya sudah terlanjur hamil, bagaimana ini? Tentu yang ideal adalah mereka dinikahkan atau menikah dengan orang yang menghamilinya tersebut. Nah, kalau si perempuan ini menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut maka nikahnya sah. Karena apa? Karena wanita atau perawan yang hamil duluan di luar nikah tidak punya idah. Jadi boleh dinikahkan meskipun sedang hamil. Dan nikahnya sah menurut ijma ulama, menurut kesepakatan para ulama. Nah, tetapi kalau yang menikahi orang lain, maksudnya orang lain itu laki-laki yang tidak menghamilinya bagaimana? Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi boleh tidak bolehnya tersebut, nikahnya tetap sah. Singkatnya, yang nikahin mau yang menghamilin atau orang yang tidak menghamilin tetap sah. Jelas enggak? Jadi segera orang-orang yang sudah terlanjur hamil duluan segera menikah. Dengan laki-laki pilihan Anda kalau bisa, kalau enggak bismillahilahi ta'ala untuk meninggalkan perbuatan zina yang mungkin terjadi. Itu satu. Kalau pertanyaannya, siapa yang boleh menikahi? Nah, apakah jawabannya siapa saja boleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang tidak menghamilinya tetap sah dan tetap bobo? Pertanyaan kedua yang mungkin timbul. Nah, ini hal kayak gini mungkin sederhana bagi kita yang enggak mengalaminya. Tetapi bagi perempuan yang mengalaminya dan sudah terlanjur, apalagi hamilnya karena terzalimi, diperkosa misalnya, atau karena suatu hal lainnya, apakah dia akan, dunia itu saya akan gelap kulitnya, saya akan goncang kehidupannya. Sehingga perlu pegangan-pegangan hukum seperti ini agar mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Kira-kira begitu. Yang kedua bertanya, kapan waktunya menikah? Maka waktunya menikah secepat mungkin. Mungkin kalau kejadiannya hamil duluan karena diperkosa, kemungkinan untuk terulangnya perbuatan zina itu mungkin enggak ada. Tapi coba, kalau hamil duluan itu dilakukan karena suka sama suka. Anak pacaran misalnya kebobolan. Nah, kalau anak seperti ini harus secepatnya dinikahkan. Karena apa? Karena supaya anak perempuan tersebut tidak mengulangi zina. Kenapa? Kalau dibiarkan tradisi tersebut, perbuatan zina di depan kita, maka nanti lama-lama perbuatan zina akan marak di masyarakat dan menjadi penyakit masyarakat. Oleh karena itu, karena ketika kita melihat anak kita sudah seperti itu, sudah punya pacar, ke sana kemari, apalagi sudah terlanjur hamil duluan, langsung nikahkan saja. Supaya apa? Supaya yang tadinya dia perbuatan zina menjadi perbuatan yang halal karena diikat oleh taliban ini, bernikah. Lalu yang ketiga pertanyaannya, nah nasab anak yang dikandung oleh wanita yang hamil duluan itu bagaimana? Maka jawabannya menurut Busbahat di sini, anak perempuan yang lahir dari wanita yang hamil duluan, itu tidak punya nasab. Dalam artian nanti kalau menikah, kalau kebetulan yang lahir adalah anak perempuan, maka walinya harus waliha. Jadi nanti meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya atau bukan, maka nanti si anak tetap walinya waliha. Dalam artian mungkin si anak secara biologis betul, anak laki-laki yang menghamilinya. Tetapi secara hukum dia tetap tidak punya wali, dan nanti kalau menikah walinya waliha, waliha. Nah, lalu taubatnya bagaimana? Dan tadi kan urusan hukum. Sudah terlanjur hamil, dinikahkan, lahir kebetulan anak perempuan, dan anak perempuannya nanti walinya waliha. Nah, lalu bagaimana nih orang-orang yang sudah berbuat zina seperti itu? Hukumnya zina, ya tetap zina. Tetapi lagi-lagi kita harus berpikiran positif. Kusbahal sering mengutip satu dalil, koduk koroja minisifahin ila nikahin. Artinya dengan melakukan pernikahan, kedua orang-orang itu justru sudah melakukan kebaikan, yaitu berpindah dari tradisi yang buruk, yaitu zina, kepada tradisi yang baik, yaitu nikah. Jadi dia justru kalau dalam konsep taubat, dia sudah benar-benar bertawabat. Tentu cara kusbahal menerangkan jauh lebih baik daripada saya, sehingga timbul suatu pemahaman pelong. Orang yang tadinya sedang dirundung masalah, karena tajaknya peristiwa, hamil di luar nikah, dengan mendengarkan ceramah-ceramah kusbahal, maka dia akan termotivasi untuk memperbaiki diri dan bertawabat. Makanya ini para perempuan yang sudah terlanjur, amir dulu lah coba, nanti saya sertakan nih beberapa link ceramah-ceramah kusbah yang berkaitan dengan hukum ini. Supaya Anda merasa plong, seperti pikiran saya terbuka, ketika mendengar ceramah ini pun saya langsung koneksi. Oh iya, saya tahu hukum ini sudah sejak lama, sejak saya masih di pesantren misalnya, tetapi membuat saya berpikir lagi bahwa penjelasan kusbah ini berbeda, membuat hati kita terbuka, pikiran terbuka, kemudian juga membuat orang-orang yang mungkin mengalami masalah ini menjadi plong menemukan solusi hidup-hidupnya. Satu, cara bertawabatnya adalah itu, yang kedua khusbah juga sering menyebutkan dalil, kalau dalam konteks ini, Kullu ummatimu'afan illal mujahirina. Hadis Soekhi Bukhari, nomor 6069. Semua umatku akan dimaafkan terkecuali mujahirin. Siapa itu mujahirin? Mujahirin adalah orang-orang yang menceritakan aibnya. Nah, dalam konteks ini, kalau Anda para kaum perempuan atau laki-laki yang menghamilinya, kalau sudah terlanjur terjadi perbuatan zina, maka diam. Jangan sampai perbuatan zina tersebut diceritakan. Kenapa? Oh iya. Kalau diceritakan orang lain, dosa Anda justru akan berlipat. Misalnya begini, Anda sudah terlanjur hamil duluan, maaf, para zina misalnya. Itu adalah satu poin, dosa. Nah, tetapi ketika dosa ini Anda ceritakan kepada orang lain, menceritakan yang ini sudah dosa. Kedua, dan nanti, akibat dari Anda menceritakan aib Anda kepada orang lain ini, akan menjadi dosa-dosa berikut. Akan berribuan dan mungkin abadi sampai hari kiamat dosa Anda itu. Kenapa? Oh iya. Orang yang mendapatkan cerita zina dari Anda, kemudian akan berpikir, oh ternyata zina enak ya. Kalaupun sampai hamil, ada solusinya ya. Kan begitu. Kemudian dia akan meniru perbuatan zina tersebut. Oleh karena itu jangan sampai diceritakan. Yaudah hanya kita dan Allah yang tahu tentang perbuatan tersebut. Yang kedua mungkin ketika kita menceritakan bercerita curhatlah kepada orang lain, kemudian dia mungkin akan meniru. Wah si itu yang dulunya berzina setelah menikah pun sekarang jadi keluarga yang sakinah mawadah. Ayah-ayah lagi. Mungkin dia akan berpikir begitu. Maka jangan ceritakan kepada orang lain. Kelihatannya mengakui dosa, mengakui kesalahan itu sepertinya kejujuran yang baik. Tapi tidak. Itu adalah suatu awal dari dosa jariah yang akan terus timbul-timbul-timbul karena ditiru dan diduplikasi oleh orang lain. Nah kecuali pada masjid-masjid tertentu yang Anda harus menceritakannya misalnya di sidang pengadilan atau misalnya ketika konsultasi kepada adub ulama. Itu situs-situs yang harus mengharuskan kita menceritakan edil sebut. Tapi pada selain itu yaudah gini. Jadi bagaimana tadi solusinya? Jadi solusinya Anda harus mantap meninggalkan perbuatan zina dengan cara menikah. Nah kemudian setelah itu terlalu terjadi, jangan ceritakan itu kepada siapapun kecuali dalam keadaan tertentu. Simpan rahasia itu sebagai rahasia kita dengan Allah SWT. Sekali Anda membuka rahasia itu tidak pada tempatnya, maka berpotensi menjadi dosa jari. Mungkin kesalahan Anda hanya sekali itu berbuatan zina, tetapi nanti kesalahan menceritakan aib ini akan menjadi dosa-dosa jari yang mungkin abadi ilayah amil. Alhamdulillah. Silahkan saya lanjurkan untuk menonton video-video Gusbah tentang hukum wanita yang terlanjur hamil ini dan mudah-mudahan mendapatkan apa namanya ya, mendapatkan sens, mendapatkan hidaya, mendapatkan sesuatu yang di dalam hati dan kesedaran di dalam jiwa dari keberkahan ilmunya Gusbah Allahumma. Mudah-mudahan bermanfaat. Coba saya bacakan lagi supaya menjadi pegangan. Amil duluan, korban rayuan, tenang saja ada solusinya. A, siapa yang boleh menikah? Wanita rajang hamil duluan boleh dinikahi siapa saja, baik oleh yang menghamili atau orang lain. Karena wanita hamil di luar nikah yang sohi tidak punya iddah. Jika yang menikahi laki-laki yang menghamili, maka ulama sepakat kebolehannya. Tetapi jika yang menikahi laki-laki lain, maka ulama banyak berbeda pendapat. Masjab Imam Safingi memilih memperbolehkannya dan sah. Sekarang yang B pertanyaannya. Kapan waktunya menikah? Waktunya secepatnya untuk menutup kemungkinan terulangnya perbuatan sinah sebelum bernih. Jadi kalau sudah mau nikah, sudah nikahkan saja. C. Nasab anaknya bagaimana? Anak perempuan yang lahir dari wanita yang hamil duluan tersebut, tidak mempunyai nasab atau wali. Sehingga jika nanti kelak dewasa, maka walinya adalah waliha walihati. Lalu taubatnya perempuan tersebut dan yang hamilnya bagaimana? Taubatnya diterima. Karena keluar dari tradisi buruk yaitu zina dan masuk ke tradisi baik yaitu nikah yang Kusbahat juga untuk memotivasi orang-orang yang sudah terlanjur, terperosok dalam perbuatan dosa. Khususnya zina dengan hadis 10 umati mu'afan illal mujahirina. Artinya semua umatku termaafkan kejawli al-muhajirin. Yaitu orang-orang yang memperlihatkan aibnya, orang-orang yang menceritakan aibnya, dosanya, zinanya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutupinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel kami supaya kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Kusbahat, mendapatkan sanat online beliau dan menjadi nasab beliau dari jalur ilmu Allahumma. Amin. 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 Amin.